Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dalam diskusi tentang problem solving pendekatan analisis akar masalah berbasis data dan informasi yang akurat setelah kita menemukan sebuah apa namanya hakikat dari problem solving sebagaimana kemarin waktu sebelumnya kita diskusikan tentang bahwa problem solving itu tidak sekedar mencari solusi tetapi dia adalah sebuah mindset kerangka berpikir yang positif untuk menggali solusi terbaik dari sebuah persoalan yang dihadapi yang kedua setelah kita tahu bahwa ada dua modal yang kita miliki yang harus kita miliki untuk bisa melakukan sebuah proses mencari solusi untuk menemukan solusi tepat dan yang ketiga kita juga sudah mendiskusikan tentang delapan delapan langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa menuju kepada sebuah solusi terbaik nah bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT pada kesempatan hari ini pada kesempatan saat ini saya ingin mengajak untuk melanjutkan berbicaraan tentang problem solving pendekatan akar masalah berbasis data ini pada sisi bagaimana caranya kita menghindari jebakan masalah semu jadi kadang-kadang kita ini sibuk menyelesaikan sebuah masalah tapi masalahnya itu semu bukan masalah yang benar-benar adalah masalah yang harus kita selesaikan nah oleh karenanya disini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kiat kita agar terhindar dari jebakan masalah semu ini yang pertama adalah cari bukti masalah betulkah ada bukti-bukti bahwa yang kita nyatakan sebagai masalah itu memang masalah ya apa pengaruhnya dengan diri kita kalau kita secara pribadi apa pengaruhnya terhadap organisasi kita kalau kita dalam bingkeng organisasi kita cari bukti-buktinya betulkah ini masalah yang strategis betulkah ini sesuatu yang akan berdampak luas terhadap diri kita atau organisasi kita ya betulkah ini nanti yang akan menguras energi kalau dibiarkan betulkah ini nanti yang akan mengganggu kita mencapai target-target kita dan seterusnya ya jadi kita cari bukti bukti masalah bahwa ini adalah masalah nah untuk mencari bahwa apakah betul ini adalah masalah kita cari data yang mengindikasikan bahwa ini adalah bukti bahwa itu adalah masalah kita cari informasi yang akurat yang menunjukkan bahwa ini adalah bukti dari yang kita nyatakan masalah itu benar-benar adalah masalah nah yang kedua adalah setelah kita cari bukti-bukti itu baru kita nyatakan kita buat pernyataan masalahnya agar apa agar kita jelas dan fokus bahwa masalah kita itu A bahwa masalah kita itu B sehingga kita tidak terjebak kepada masalah-masalah yang sifatnya sekunder dari sini kita akan bisa menentukan mana masalah primer yang harus mendesak segera kita selesaikan mana yang tiga nah yang ketiga adalah menganalisis dampak masalahnya kita lihat dampak masalahnya ini apakah dampaknya luas atau dampaknya itu apa namanya terbatas apakah dampaknya itu dalam jangka waktu yang sangat panjang atau hanya insidentil ya harus kita cari tahu kita analisis dampak masalahnya ini ya kemudian yang keempat adalah mencari penyebab masalah yang terjadi kalau kita sudah dapat buktinya bahwa ini memang masalah lalu kita nyatakan rumusan masalahnya lalu kita sudah mendefinisikan menganalisis bersama ya bahwa masalah ini dampaknya luas dan masalah ini bisa merugikan dalam jangka waktu panjang ya maka ketika itu sudah kita dapatkan maka kita baru akan masuk melangkah mencari penyebab masalah yang terjadi kalau masalah-masalah yang kita definisikan ini ternyata bukan masalah yang sangat apa namanya berdampak dan bisa dalam situasi yang kita hadapi ini ditoleransi ya sudah kita fokus pada masalah yang lebih besar tetapi ketika memang tidak ada masalah lain kecuali ini masalahnya harus diselesaikan karena kita harus menyelesaikan masalah yang kita hadapi apapun yang bisa kita lakukan nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah berikutnya adalah saya ingin menyampaikan tentang langkah-langkah menggunakan RCA ini root cause analysis bagaimana kita melangkah untuk mencari akar masalahnya setelah tadi kita definisikan masalahnya dan memang ini masalah berdampak luas maka tahap berikutnya adalah kita mendefinisikan akar masalah nah yang pertama ya tadi itu masalahnya sudah terdefinisikan nah berikutnya adalah kumpulin data kita kumpulkan data-data data-data yang memperjelas masalah ini lalu kita identifikasi penyebab-penyebab yang mungkin karena bisa jadi masalah ini terjadi itu penyebabnya tidak satu nah kita cari penyebab-penyebab yang mungkin nah setelah itu kita identifikasi akar masalah dari penyebab-penyebab tadi misalnya ada tiga penyebab maka di setiap penyebab itu kita kita gali lagi apa yang menyebabkan terjadi sebab yang pertama ini apa saja penyebabnya dari sebab yang pertama ini nah disitulah kita akan dalami lebih jauh lagi tentang penyebab dari penyebab penyebab dari penyebab nah lalu kemudian kita setelah kita gali penyebab dari penyebab lalu kita ajukan gagasan solusinya nah biasanya RCA ini jadi root cause root cause analisis ini jadi analisis berbasis akar masalah ini biasanya tingkat kedalaman menggali akar masalah itu sampai level kelima minimal jadi kalau kita punya menemukan penyebab satu dua tiga yang variablenya berbeda setiap variablenya kita dalami apa yang menyebabkan ketemu penyebab penyebabnya dari penyebab yang ini kita cari lagi apa penyebab yang kedua ini terjadi terus begitu biasanya sampai level kelima nah yang terakhir adalah setelah kita ajukan gagasan gagasan dari solusi baru kita pilih mana gagasan solusi yang paling efektif bisa menyelesaikan lalu kemudian kita implementasikan solusinya nah ini ada enam langkah yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menemukan akar masalah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian dari Mati Allah saya ingin mengajak kita juga harus memiliki tiga pendekatan tiga cara pandang supaya solusi yang kita ajukan ini menjadi tepat sasaran jadi yang pertama adalah pendekatan solusi itu harus berhubungan dengan akar penyebab masalah jadi jangan sampai rumusan solusi kita ini lepas dari akar masalah yang kita definisikan ini kemudian yang kedua adalah pendekatan kedua terapkan lima W untuk menemukan akar masalah why 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 sampai lima level minimal supaya nanti kedalaman kita untuk menemukan akar masalah itu lebih dalam kadang-kadang kita tidak sabar cukup seringkali kita ngomong begini tidak usah rumit-rumit sederhana saja kalau sederhana kita tidak menutup kemungkinan ketemu dengan solusi yang tidak memberikan solusi solusi mendasar nah jadi agar kita bisa menemukan solusi yang paling mendasar dari persoalan yang mendasar ya kita harus serius kita harus serius tidak harus kita menyederhanakan sesuatu yang memang tidak bisa sederhana dan tidak perlu kita memperrumit sesuatu yang memang bisa sederhana oke nah tadi itu kaidanya ya cari tingkat kerumitan solusi yang paling sederhana tetapi dia memiliki dampak pengaruh yang luas untuk menyelesaikan masalah nah itu pendekatan itu nah yang ketiga adalah pendekatan gunakan kaos efek diagram ya kaos efek diagram ini ya diagram sebab akibat ini ya itu sangat membantu kita untuk melakukan sebuah apa na pendefinisian ya baik masalahnya akar masalahnya sampai kepada solusinya nanti nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ya kaos efek diagram ini biasanya disebut juga sebagai diagram face bone analysis ya jadi diagram gambar analisis tulang ikan atau sering kita sebut sebagai analisis diagram isikawa karena yang menemukan adalah orang Jepang ya nah face bone analysis ini biasanya ya kita gunakan untuk apa membantu menampilkan secara visual sumber-sumber penyebab masalah sehingga kita mudah melihatnya ya dalam peta diagram itu nah setelah kita mengidentifikasikan sumber-sumber apa namanya akar masalah maka kita bisa mulai mencari solusi yang tepat bagi akar masalah yang memang itu memiliki dampak paling luas terhadap masalah yang kita hadapi ya nah contohnya begini ya jadi kita biasanya membagi penyebab timbulnya masalah itu dari beberapa faktor atau variable yang pertama misalnya faktor manusianya ada sebuah masalah ini karena persoalan manusia ya maka nanti kita cari penyebab-penyebab dari persoalan manusia ini yang kedua adalah persoalan sarana-prasarana atau mesin kalau dalam dunia saya saya ini kebetulan tanim mesin ya peralatannya maka kita cari akar-akar masalah yang terkait dengan apa namanya faktor mesin atau peralatan ini yang ketiga itu metode pendekatannya ya mungkin orangnya sudah benar mesinnya benar tapi metodenya yang salah ya nah kita kemudian akan cari ya akar masalah dari faktor yang berhubungan dengan metode ini kemudian yang keempat itu material ya bahannya mungkin yang salah ya orangnya benar mesinnya benar metodenya benar nah ternyata bahannya yang keliru ya sehingga ketika digunakan tidak tepat nah yang kelima adalah tempat dan lingkungan kerja atau apa informen jadi lingkungan yang berpengaruh terhadap situasi yang kita hadapi ini orangnya benar ya peralatannya benar metodenya benar materialnya benar oh ternyata lingkungannya ini tidak terkendali ya kemudian yang keenam itu motivasi orangnya sudah tepat ahli ya mesinnya juga benar metodenya benar materialnya benar tempat lingkungannya mendukung ternyata orangnya yang tidak punya motivasi mentalitas orangnya gitu ya jadi akhirnya jadi persoalan juga ya nah maka kalau kita terapkan ya jadi nanti itu faceband analysis ini biasanya kita padukan dengan way-way analysis ya jadi diagram tulang ikan ini kita gunakan bersama-sama dengan way-way analysis itu ya biasanya menggunakan teknik iterasi ya dengan bertanya mengapa-mengapa diulang-ulang ya beberapa kali yang di depan tadi saya sampaikan sampai lima kali ini nah bapak ibu sekalian contoh misalnya ya kita punya persoalan ada mesin rusak misalnya Pak saya ini dosen teknik mesin jadi saya biasanya berkenyumbung dengan dunia permesinan nah kalau kita temukan mesin ini rusak maka sebenarnya ini masalahnya mesin rusak tapi sebenarnya akar masalahnya apa nah ada banyak kemungkinan maka kita tanya mengapa mesin ini rusak oh komponen ya automotornya tidak berfungsi jadi komponennya yang tidak berfungsi maka kita tanya lagi mengapa tidak berfungsi oh usia komponennya sudah melebihi batas limit 12 bulan ya ya lalu tetap kita gali lagi mengapa tidak diganti saat mencapai batas tersebut kok sampai melebihi 12 bulan gitu nah ini persoalannya kan jadi bukan masalah komponennya saja yang tidak berfungsi tapi ada proses penggantian yang melebihi batas waktu ya yang semestinya tidak boleh ya maka jawabnya oh tidak ada yang tahu batas limitnya komponen tersebut sudah lewat gitu nah kita tanyakan lagi mengapa tidak ada yang tahu mestinya dia sudah lewat batas waktunya harus diganti oh tidak ada pencatatan data penggantian komponen ya kita tanya lagi yang kelima mengapa tidak ada pencatatan nah kalau sudah di level ini sebenarnya kita telah tiba pada salah satu potensi akar masalah yaitu tidak adanya pencatatan data penggantian komponen ya maka solusinya apa ya kita kita bikin solusi harus ada ya penjadwalan yang kemudian disupervisi sehingga tidak ada yang kelewat melebihi batas usia perawatan kan gitu nah ini contohnya ya kalau kita terlapkan nanti facebound analysis itu diagram itu langikan ya seperti ini penyebab-penyebab utamanya apa saja penyebab utama dari faktor manusianya dari faktor apa namanya metodenya dari faktor lingkungannya dari faktor lalu kita lihat oh ternyata yang mempengaruhi hanya tiga faktor utama nah di tiga faktor ini utama ini kita cari penyebab dari faktor-faktor ini sub-penyebab sub-penyebabnya nah dengan demikian maka kita nanti akan bisa bertemu dengan akar masalah nah kalau kita kemudian sudah punya sub-penyebab sub-penyebab itu kita cari mana sub-penyebab sub-penyebab yang paling signifikan berpengaruh terhadap penyelesaian masalah yang sedang kita hadapi nah beberapa penyebab yang sangat berpengaruh itulah yang bisa kita jadikan dasar untuk mencari menjadi merumuskan solusinya nah demikian Bapak Ibu sekalian ketika kita mencoba menyelesaikan masalah ini dengan bersungguh-sungguh ya apa namanya mengerahkan sumber daya pikiran kita insya Allah kita akan bertemu dengan sebuah solusi terbaik solusi yang tepat untuk persoalan yang kita hadapi ya jangan pernah bosan berpikir karena dia adalah modal untuk kita menemukan solusi ya jangan pernah lelah untuk menggali akar masalah karena itu akan lebih memudahkan kita menyelesaikan masalah ya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh